Ketut Sutapa, Kepala Lingkungan Banjar Kebonkuri, Kesiman, yang selama ini ikut mendukung proses pencarian Anjilin, terkendala dengan sikap keluarga yang tertutup dan tidak kooperatif. Selaku aparat desa, ia juga kesulitan bertemu dengan ibu angkat Anjilin, Margaret C. H. Megawai. Pihak keluarga saat ini hanya bisa ditemui jika ditampingi oleh Kapolda Bali. Ketut mengingatkan kepada pihak keluarga bahwa permasalahan Anjilin ini sudah menjadi perhatian negara. Seluruh aparatur negara, baik Polri, TNI maupun sipil, berupaya maksimal menemukan bocah delapan tahun tersebut. Artinya tidak arogan lah, artinya. Nanti kita sama-sama saling terbuka gitu loh. Karena ini namanya kasus anak, ini sekarang di Indonesia kan lagi-lagi pandunya, karena itu anak di bawah umur itu dilindungi oleh negara. Kan begitu undang-undang menyatakan seperti itu, kita harus apapun yang terjadi harus kita lindungi. Bahkan dua menteri Kabinet Kerja yakni Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yudi Krishnandi, dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yambise, juga tidak berhasil menemui Margaret. Menteri sangat kecewa atas sikap keluarga. Bahkan menteri meminta polisi untuk menahan ibu angkat Anjilin, karena dinilai tak perlakukan anak dengan layak. Hingga minggu siang pihak keluarga belum bersedia memberi keterangan. Anjilin dilaporkan hilang pada tanggal 16 Mei lalu, saat bermain di depan rumahnya. Berbagai upaya telah dilakukan pihak kepolisian untuk mencari Anjilin. Namun hingga pekan ketiga, bocah tersebut belum ditemukan. Muhammad Hasanuddin melaporkan untuk NET.